Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga, dan untuk di video kali ini seperti biasa, kita akan merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita akan lulus untuk spek-spek dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini, dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya yang akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana ini kabarnya, saya doakan baik-baik saja, saya selalu jangka misalnya dan juga di panjang umurnya, amin, saya doakan semoga di cekil kalian, dan juga kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin, dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian juga bisa menonton video ini, dan pastinya jangan lupa di subscribe juga ya, untuk menonton kemudian, kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini di belakang saya sudah ada senapan angin terbaru yang ada di galeri senapan angin, itu ada dua senapan angin predator, yang pertama ada senapan angin predator arjunia, yang kedua ada senapan angin predator monster kita bahas untuk senapan angin yang pertama dulu kita bahas dari senapan angin predator arjunia terlebih dahulu kita bahas dari bagian depannya Sampai ke bagian belakang yang kita bahas secara berurutan saja Dari bagian larasnya sampai ke bagian popornya gitu Kita bahas saja langsung kita bahas ke bagian depannya sini Di bagian depannya sini sudah ada bagian larasnya Untuk kelasnya ini menggunakan laras pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Di sini ada bagian dobel serombong, ada juga senapan angin yang tidak memakai serombong Tetapi senapan angin predator arjuna ini sudah dilengkapi dengan serombong yang pasti ada dobel serombongnya di bagian sini Yang berwarna kuning di bagian dalam ini namanya juga bagian serombongnya Yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombongnya Untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjangnya Panjang larasnya itu 50 cm, alurnya 12, odiameternya 14 Dan di bagian ujungnya sini, di bagian ujungnya laras pasti ada bagian penutup laras Karena disiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan paradam juga Kalau misalnya kalian suka berbuah saksinya, dipakai padam saja agak tidak bisik di bagian larasnya Karena untuk bagian penutup laras bisa diganti menggunakan paradam juga Kalau tidak dipakai padam juga bisa seperti ini, juga bisa banget dipakai padam juga bisa Ini bisa diganti dengan padam juga untuk bagian penutup larasnya Dan di bagian bawahnya laras, di bagian sini itu ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini sudah menggunakan tabung gas M, bukan menggunakan tabung penam Dan di bagian tabung, di bagian sini juga ada namanya adunnya di bagian tabungnya yang cantik banget Ada namanya adunnya di bagian area tabungnya di bagian sebelah sini Untuk nama adunnya itu agar mengenal untuk senapan angin ini itu namanya predator arunnya gitu Sehingga itu ada namanya di bagian tabungnya di bagian sebelah sini itu ada namanya arunnya di bagian tabungnya Dan untuk di bagian sini, di bagian antara laras dan tabung itu ada bagian satu cincin laras Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak membuat goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras di antara laras dan tabungnya di bagian sebelahnya sini Kalau misalnya di sini tidak ada cincin laras, maka akan goyang-golang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan terpas Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras dan pastinya tidak akan goyang-golang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget sudah ada bagian satu cincin laras di antara laras dan tabungnya di itu Yaitu di bagian ujungnya laras dan tamu di bagian sini untuk bagian cincin laras supaya tidak mendagung yang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Kita terus bahas ke bagian sini, kita di bagian sini itu ada bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan mini kuper sehingga tidak perlu kuper tambahan lagi Dan untuk pompa yang di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa gantinya dengan kompa kompresor juga Ini dari kompa kompresor tapi bisa diganti dengan kompa PCP juga Yang beda banget untuk bagian pengisian angin karena bisa diganti dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian yang melihat kaos angin pasti ada di bagian manometer atau bagian latar manometer, ada di bagian sampingnya Pengisian angin itu ada di bagian sini untuk bagian manometernya untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu benar-benar jangan sampai di nolakkan supaya tidak mudah rusak juga Makanya kalau setara aja jangan sampai di lebih, apalagi di nolakkan untuk bagian pengisian tabungnya Supaya tabungnya itu tidak mudah bawa corong, setapaknya pasnya tidak mudah rusak juga gitu Kita bahas ke bagian sini, kita bahas ke bagian tengah-tengah yang sini Di bagian tengah-tengah sini itu ada bagian chambernya, untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi-CNC Untuk senapa angin predator Arjunia ini masih menggunakan seri 6, ya itu masih semi-CNC, bukan full CNC Dan di bagian sini, di bagian chamber sudah ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga di bagian chamber di bagian sini Yang kalau kalian menaruh teleskop itu ada di bagian chamber, ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya itu ada di bagian atasnya, ada di bagian sininya Untuk bagian pengisian plur, pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengahnya Dan ada di bagian sini itu bagian pengisian plurnya, bagian pengisian plur itu ada 2 pengisian Ada magazine, juga ada single suitnya, intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sela, karena ada 2 pengisian Misalnya kalau kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka yang magazine, kalian bisa ganti dengan single Setelah itu ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single suitnya, makanya itu mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sela, karena bagian pengisian plurnya Ini di bagian samping sini, di bagian samping ini juga ada bagian tarikannya, ini namanya bagian tarikan Untuk tarikannya disini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever, ini bukan lagi menggunakan tarikan yang gede, tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget, pasti akan enteng banget saat kalian menggunakan untuk berpul, karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever untuk bagian tarikannya Jadi di bagian bawahnya, ada bagian triggernya juga, bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasi lalu Karena senapan angin itu ada 2 trigger, ada trigger max dan juga ada trigger max, tapi kalau senapan angin predator arjuna ini sudah menggunakan trigger max atau trigger yang modern Untuk di bagian sini juga ada bagian hang gripnya atau bagian pegangannya juga, bagian hang gripnya ini sudah menggunakan bagian hang grip yang orin Sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian ini sudah menggunakan bagian hang grip yang orin, karena angin banget saat kalian pegang saat tangan kalian ini, kalian sudah menggunakan bagian hang grip yang orin Dan di bagian belakangnya, di bagian sini itu ada bagian setelan powernya juga, untuk bagian setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau big game itu untuk bromsor Semisal kayak baby, biawa dan lain sebagainya juga, yang berkaki 4 kawan small game itu baru yang bulan kecil, semisal kayak tupai, burung dan lain sebagainya juga Kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game, yang satu small game itu untuk bagian setelan powernya Kita bahas ke bagian belakangnya, karena tadi sudah bahas ke bagian depan, kita lanjut ke bagian belakangnya, yaitu bagian popornya Untuk bagian popornya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur, ini mudah banget untuk diatur dengan setelan-setelan Untuk bagian popornya itu bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet tenta, sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu Untuk jadi kita bahas ke senapan angin yang predator arjunya, kita bahas ke senapan anginnya, kedua itu senapan angin predator monster Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya juga, kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu yaitu ke bagian larasnya Untuk bagian larasnya juga sama menggunakan laras pilihan yang pas sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Di sini tuh ada bagian double serombongnya juga yang berwarna hitam di bagian dalam namanya juga bagian serombong Yang berwarna kuning di bagian luar menamanya juga bagian serombongnya juga kan di sini, karena di sini tuh ada bagian double serombongnya Terus serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, lalu 12 odiameternya 14 Dan di bagian utama laras, bagian sini juga ada bagian penutup laras, bagian penutup laras sebagai variasi Tapi sejata juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga Kalau misalnya kalian juga berguna sangat senyap dipakai, agar tidak bisa di bagian malasnya Karena untuk bagian penutup laras bisa ganti menggunakan peredam Juga kalau tidak di ganti, di ganti peredam juga bisa seperti ini, langsung aja-aja Kalau kalian juga yang lebih senyap di pakaian ber обще' saja juga bisa terlalu Karena bisa ganti menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya gitu Dan di bagian bawahnya Di bagian sini juga ada bagian tabungnya Untuk bagian tabungnya ini juga menggunakan Tabung venom 500 cc Karena dia menggunakan tabung keseng Kalau senapan angin yang kedua menggunakan Tabung venom 500 cc Dan juga di bagian sini juga ada namanya monster Di bagian area tabungnya Agar mengenal senapan angin itu namanya predator monster Dan untuk bagian antara Tabung di bagian sini juga ada bagian Satu cincin Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat Antara ras tabung sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian satu cincin Antara ras dan tabungnya di bagian sebelahnya Kalau misalnya disini tidak ada cincin Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan Lepas hasar makanya Disini dilengkapi dengan cincin Tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian satu cincin Di bagian ujungnya Terharus dengan tabungnya di bagian sebelahnya sini Untuk bagian malamaternya Itu ada di bagian sebelahnya sini juga Untuk bagian kapas angin itu juga sama Di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2500-2800 PSI Kalau misalnya anginnya cuma sampai 1000 Itu berkaitan Jangan sampai dienalkan Supaya senapan angin itu Pasti tetap Tabungnya tidak mudah bodar juga Makanya Kalau setara saja Jangan sampai dilebihkan Apalagi Untuk bagian pengisian tabungnya Supaya tabungnya itu pastinya tetap apas Pastinya tidak mudah bocor juga Makanya kebesar saja Jangan sampai dilebihkan Apalagi dienalkan gitu Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya Itu ada di kebalikan Dari malamaternya Itu ada di bagian sebelahnya sini Untuk bagian pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya Suki sama Menggunakan mini couper Sehingga tidak perlu Couper tambahan lagi Dan untuk pemain juga disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget gantinya Dengan kompa kembar juga Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian cabernya Yang berwarna kuning ini Itu bagian cabernya juga Untuk bagian cabernya juga sama Menggunakan Cabernya seri 6 semua Untuk bagian cabernya ini Menggunakan cabernya seri 6 Semi CNC Bukan menggunakan Cember seri Tujuk kalah kedua Senapar angin ini Masih menggunakan Cember seri 6 semua Bukan fungsi Tapi disini Masih menggunakan Cember semi CNC Dan di bagian ini Juga ada bagian Lemonting Atau penarus Terseskopennya Nah kalau kalian menaruh Terseskopen itu Pasti ada di bagian Cember ada di bagian sini Untuk bagian letak Terseskopennya Ada di bagian atasnya Berada di bagian sininya Untuk bagian pengisian Yang perlu Pasti ada di bagian Tengah-tengah Cember ada di bagian sini Untuk bagian pengisian Yang perlu Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Ada maggin Dan juga Ada single Satu . Untuknya mudah banget Untuk diatur dengan Sesuai Terlaku Ada 2 pengisian Ada maggin Dan juga ada Single Kalau kalian suka Yamagajin Yang bisa kalian bisa ganti dengan sehingga mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sini karena ada dua pengisian, ada magasin dan juga ada sehingga bagian pengisian burunya untuk bagian tarikannya, untuk bagian tarikannya juga sama menggunakan tarikan slavery yaitu tarikan yang modern bukan lagi itu menggunakan tarikan g этих gelap sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburp kalian sudah menggunakan bagian tarikan nya slavery yaitu tarikan yang modern sehingga itu lebih mudah banget, ketakar anteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, nah di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga, untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger klasik nah di bagian sini juga ada bagian hang gripnya atau bagian pegangannya juga, untuk bagian hang grip ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori, dan untuk bagian belakangnya, di bagian sini juga ada bagian setan poin juga, untuk bagian setan poin ini bisa kalian peter ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk belum, so small game itu untuk yang buruan, kita bisa sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya yang menggunakan semua game itu untuk bagian setelan powernya bagian powernya ini juga sama menggunakan power CTR atau power maju mundur, ini mudah banget untuk diatur dengan sesuatu, silakan bagian powernya bisa dimajukan dan juga bisa dimunturkan juga dan juga di bagian belakangnya power juga ada bagian sender dan bow yang terbuat dari karimera sehingga penyaman dan pasnya amat banget saat kalian gunakan untuk bersender di bawah kalian setelah sudah kita bahas kedua senapan angin, sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin karena tadi sudah kita bahas sempat-sempat dari kedua senapan angin, sekarang kita lanjut ke bagian harganya untuk harga senapan angin yang pertama senapan angin predator harganya pasti murah banget harganya di harga Rp 4.150.000 jadi itu kalau harga normal, kalau harga promo harganya cuma Rp 3.650.000 jadi sudah ada 7 kelengkapannya ada tas, tali, sandan, gantungan, peluru, peluru, tas, magasin, perdem dan juga ada STKS nya juga senapan angin kedua senapan angin predator monster harganya juga murah banget harganya cuma Rp 4.500.000 kalau harga normal kalau harga promo harganya cuma Rp 4.000.000 karena ada potongan harga Rp 500.000.000 dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas, tali sandan, gantungan peluru, peluru, tas, magasin, perdem dan juga ada STKS nya juga ini kalau kalian minat dengan senapan angin ini wajib dibunyi saja nomor yang ada di bagian bawahnya karena itu harganya murah banget kalian sudah mendapatkan 7 kelengkapan dan juga mendapatkan senapan angin yang mantap banget dan pasti kualitas nya itu mantap banget dan untuk dikualitas senapan angin dan kalau kalian membeli senapan angin disini harusnya ada garasinya untuk garasinya top ada dua ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya untuk garasi tabung di dua bulan untuk garasi akurasi di 2 minggu saja bes sebelum dikirim untuk senapanannya pasti ada bagian tes akusnya terlebih dahulu sebelum senapanannya dikirim ke rumah kalian bisa melihat bagian tes akusnya sebelum senapanannya dikirim ke rumah, kalian lihat senapanannya itu mantap banget saat diantar ke rumah kalian untuk digari senapanannya juga ada dua cara pembayaran, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat saat COD, pasti gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda, jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenalkan DP sebesar 100 tip saja untuk anda jadi keseriusan anda dan setelah video yang ada di bagian link deskripsi saja, aku sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk dari saya dan tulis di kolom komentar di bagian bawah sini saya dia, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh